...nasional kontroversi gitu, setuju sih. Setuju, kecil kecilan dah, ter... ...betemu Vanessa Angel di malam sebelum kecelakaan, Celine Evangelista dibuat pangling, cantik banget. Kabar kematian Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah menyisakan duka mendalam bagi para sahabat terdekat mereka. Pada Kamis, tanggal 4 November 2021 Vanessa Angel dan suami terlibat dalam kecelakaan tunggal yang merenggut nyawa mereka. Baru menghabiskan waktu bersama di malam sebelum kecelakaan terjadi, Celine Evangelista mengaku dibuat terkejut dengan kabar tersebut. Pasalnya, sebelum hari kecelakaan terjadi, Celine Evangelista dan Vanessa Angel menghabiskan waktu bersama dalam sebuah acara. Tak menyangka sahabatnya itu meninggal dunia, sebelumnya Celine Evangelista berharap jika kabar yang berhembus hanyalah hoaks semata. Namun apadaya, Celine Evangelista mendadak harus kehilangan salah satu sahabat dekatnya dalam tragedi kecelakaan maut di Tol Nganjuk. Ditemui awak media, Celine Evangelista membagikan momen kebersamaannya dengan Vanessa Angel. Menurutnya selama perjalanan rumah tangga mereka, Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah sudah berjuang dengan keras untuk kehidupan keluarga terutama Gala Sky. Mereka sudah berjuang keras banget ya, sudah mencapai titik ini, katanya, dikutip dari Youtube Popular Celeb pada tanggal 10 November 2021. Tak pernah melihat kesedihan meski masalah selalu mengaruni rumah tangga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah, sebagai sahabat Celine selalu dibuat takjub oleh keduanya. Celine Evangelista menilai, jika rumah tangga Vanessa Angel dan Bibi Ardiansyah dipenuhi kebahagiaan. Aku nilainya mereka benar-benar bahagia, rukun dan bisa berdamai dengan masa lalunya, tutur Celine Evangelista lagi. Sempat bercanda gurau menghabiskan waktu bersama di malam sebelum terjadinya kecelakaan, Celine Evangelista mengaku dibuat pangling oleh Vanessa. Vanessa malam itu cantik banget, kayak beda dari biasanya, ucapnya mengingat momen pertemuan terakhir dengan Vanessa Angel. Dalam pertemuannya itu Celine mengaku jika Vanessa tak menunjukkan sikap yang berbeda semua seperti biasa. Tak ada cerita apapun, kecelakaan yang terjadi membuatnya terkejut tidak ada firasat atau terpikir akan ada musubah yang menimpa keluarga kecil Vanessa. Terkait kecelakaan yang merenggut sang sahabat, Celine berharap bisa menjadi pelajaran bagi semua orang terutama sopir. Diharapkan para sopir ataupun pengendara kendaraan lainnya bisa mawas diri, jikalah sebaiknya beristirahat.